Kitab Yesaya, Pasal 25 Nyanyian Pujian Untuk Allah Tuhan, Engkau lah Allahku. Aku memuliakanmu dan memuji namamu, karena Engkau telah melakukan hal-hal yang ajaib. Perkataan yang Engkau katakan dahulu benar-benar terjadi. Segala sesuatu terjadi, tepat seperti yang Engkau katakan akan terjadi. Dan Engkau telah membinasakan kota yang dilindungi dengan tembok yang kuat. Sekarang hanya timbunan batu-batuan. Istana asing telah binasa dan tidak akan pernah lagi dibangun. Karena itulah, bangsa-bangsa yang berkuasa akan menghormatimu. Orang berkuasa dari kota-kota kuat akan takut kepadamu. Engkau lah tempat perlindungan untuk orang miskin dalam kesulitan. Engkau seperti perlindungan terhadap banjir dan tempat bernam pada panas terik. Jika kesulitan datang dari orang berkuasa, mereka seperti hujan yang menenggelamkan tembok yang melindungi kami dari badai. Seperti panas pada musim panas di tanah kering. Teriakan kemarahan dari orang asing membuat kami berlutut. Seperti kabur tebal yang menahan panas terik musim panas. Engkau menjawab tantangan mereka. Perjamuan Allah bagi para hambanya. Tuhan yang maha kuasa akan memberikan pesta bagi semua orang di atas gunung itu. Pada pesta itu, ada makanan dan anggur yang terbaik. Daging baik dan lunak. Anggur itu murni dan jernih. Sekarang, ada sebuah tenda besar yang menutupi semua bangsa dan orang. Selubung itu disebut kematian. Tetapi kematian akan binasa selamanya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata dari setiap muka. Pada masa lampau, semua umatnya sedih. Tetapi Allah akan mengambil kesedihan itu dari bumi. Semuanya itu terjadi karena Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan mengatakan. Inilah Allah kita. Dialah satu-satunya yang kita tunggu. Ia telah datang menyelamatkan kita. Kita telah menunggu Tuhan kita. Jadi, kita bersuka cita dan berbahagia apabila kita diselamatkannya. Kuasa Tuhan ada di atas gunung itu. Dan Moab akan kalah. Akan menginjak-injak musuh seperti berjalan di atas jerami pada tumpukan yang terbuang-buang. Mereka akan merentangkan tangannya untuk melarikan diri seperti seorang yang berusaha berenang. Tetapi kesombongannya akan tenggelam bersama kekuatan tangannya. Akan membinasakan tembok mereka yang tinggi dan tempat perlindungannya. Ia menjatuhkannya ke dalam debu di atas tanah.